Intro Halo bro, jumpa lagi dengan gue di channel Ani Gaktou Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa cuci tangan, pakai sabun, dan tonton video ini di rumah Biar kalian gak ketular rasa virus corona Nah, seperti judul yang tamla dari video ini Kali ini, gue akan mengunboxing sebuah controller bluetooth yang harganya itu murah banget Harganya itu di bawah Rp20.000, cuma Rp18.000 waktu gue beli Tapi karena gue belinya, langsung barang pakai VR yang putih Yang kemarin, yang putih bukan yang hitam Barang dengan yang putih, jadi harganya itu lebih murah lagi Oke, langsung aja, ini dia barangnya Nah, ini dia VR-nya Fokus dulu ya Oke, udah begini aja Ini dia boxnya, ada tulisan Bluetooth Remote Controller Ini ada ilustrasi remote-nya Kemudian di sebelah, kosong, 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 dan kosong semua Oke, langsung aja, gue buka Isinya, yaps Isinya cuma ada controller Kemudian ada satu lagi Sebuah manual book ya Dan bahasa Inggris untungnya ya, bukan bahasa China Ini dia Tuh, bahasa Inggris ya Oh, itu ada operas manualnya ya Buku manualnya, nanti aja Gue pelajari aja sendiri Jadi, biar kalian nanti langsung ikuti videonya Jadi, nggak usah baca ini Oke, gue singkirin dulu Ini dia remote-nya ya penampakannya Dan di sini Kelihatan nggak Ada huruf-hurufnya loh Di sini ada huruf add Di sini ada power Di sini huruf C Di sini apa nih ya Oh, di sini B Di sini D Dan di sini A ya Itu dia, kelihatan nggak Mudah-mudahan kelihatan ya Yang penting Ini A A, B, C, D ya Untuknya kayak gitu Di sini add Oke, untuk remote ini Ditenagai dengan 2 buah Baterai AAA ya AAA Yang biasa di remote AC Atau di remote TV juga ya Oke, dan ini udah gue siapkan Baterainya ya Ini nggak Ini nggak rekomendir ya Jangan kayak gini ya Karena ini cuma gue Untuk sementara Ini juga gue ngambil dari remote Motive ya Ini nggak boleh kayak gini ya Kalau yang 1 ABC 1 lagi juga harus ABC ya Jangan beda Merk kayak gini ya Apalagi kalau yang 1 alkaline Yang 1 lagi yang biasa kayak gini Itu jangan banget loh Soalnya beda Beda kekuatannya Nanti bisa rusak Alat elektroniknya Oke, gue pasang dulu Buka setelah Dipasang Ternyata langsung nyala Nyalakan warna biru ya Klip-klip Ini artinya Dia sedang mencari Untuk payinnya Sekarang Kita pergi ke HP Pergi ke HP Dan pergi ke Bluetooth setting ya Pengaturan Bluetooth Oke, ini dia Ntar gue fokus dulu Ok, ya sip Nah, ini sudah ada di pengaturan Bluetooth Silahkan aktifkan Bluetooth Kemudian di sini Cari VR ini Ya VR remote VR ini Silahkan dicari Tunggu Sampai dia muncul di sini Oke, ini sudah muncul ya Namanya itu VR box Silahkan dikoneksikan Pertama di pairing dulu Nanti dikoneksi Sedang pairing Oke, sip Sudah ada di sini Dan sudah connected ya Sudah ada notifikasi Nah, disini ada notifikasinya Seperti ini ya Tuh Keyboard ya Dia Kedetect dengan keyboard Oke Dan di sini sudah mati ya Di remote-nya Nggak klip-klip lagi Kayak tadi Oke, nah Kalau udah Gue akan pertama Akan demo-in Yang pertama tadi apa ya Musik ya Musik video mode ya Yang pertama gue akan Kasih demo yang itu Untuk musik Musik atau video mode itu Gue bakal S Sini Gue bakal coba di Youtube ya Oh iya Lupa koneksi gue Mode pesawat Gue pergi ke ini aja Video gue sendiri Nah, bro Ini sudah ada video Waktu gue unboxing VR ini ya Sorry, disini agak gelap Karena gue fokusin Cahayanya itu ke sini ya Fokusnya Jadi agak gelap dikit Nggak apa-apa Oke, yang pertama Masuk ke musik Atau video mode ya Yang pertama itu Harus dipencet Ditahan dulu Yang ini Ad Pencet Ad Dan pencet A Yang atas ini Dipencet Tahan Oke Biarkan beberapa detik Kalau udah Silahkan lepas Dan Support thread Bisa Ini bisa di atas Ke atasin Untuk volume up Dan ke bawah Untuk volume down Atau bisa juga gini Yang ini C C bisa volume down Tapi kembali ya C volume down Dan yang D itu volume up Atau bisa ini Kemudian ya Eh bukan atas Kemudian C Eh bukan C ya A Oh iya A itu untuk play Sama pause video Nah itu kan Jadi Pencet A Untuk pause Oke Nah udah Jadi Kalau pencet D Dia gak ngaruh ya Kalau Oke Yang selanjutnya Disini ada Game mode ya Kalau game mode Itu harus di dalam game Dan game yang Gue tau Yang support sama Controller ini Itu Game Ini dia Bomb squad Untuk game mode Silahkan tangan lagi Yang S Dan pencet yang B Lahan beberapa detik Oke Kalau udah Posisinya kayak gini ya Lensiap ya Jangan potret Disini langsung Ada Langsung Langsung Bisa digunakan Yaitu Joysticknya Jadi Arahnya Belum Dan untuk Milih Milih aplikasi Silahkan Punca Pusat D Ya Eh Gak Gak Ya Ini Pak Eh Baka Tadi ah nggak tahu terlalu 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 tadi tepat ya kayak ya pakai ini Oh iya ternyata pakai B ya untuk buka gamenya ya pakai B ini gamenya udah masuk ya dan nah ini udah berhasil ya sekarang kita setting dulu B Oya B untuk konfirmasi ya controller konfigurasi Oke di sini bakal gue kontrol konfigurasi dulu Oke udah metik so Oke nah kalau udah selesai sekarang bakal gue coba main bentar eh sini lagi ya Oh teplay ini gua udah coba ya tak ya tadi gue coba main dimana ini aja ya gua bakal main sebentar jadi sensasinya itu lebih lebih enak pakai ini bro daripada langsung mencet ke layar ya ya jangan dipa kena bom dong eh kok itu enggak kena sih yo yo sini sini bro boom wah awas soal lulu gue sini 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 nah kena kok eh lepas lagi dong aha mantas rasain lo oke gue dapet S oke buku-buku boom boom akhirnya kena juga yay kalau ini tinggali buang ya aku balik lagi sih buang nggak mau dibuang sih terlalu gue ganti jangan S ya ini yang langsung redak nah oh ini yang lengket nih mantap nih gua suka yang lengket nah entah boom ah mantap ke satu lagi Oh bagus nempel juga lu ah yey menang ya udah hilang dong yang lengket itu dia ada lengket ada lagi bagus lengket kena lengket kena kena dong nah nempel bagus boom ah masih ada di dubai si hidup dia boom kena awas ah ah kena es kena kliknya tapi emang kliknya ya tapi emang gamenya itu susah agak susah buat kontrolnya Oke tapi udah bagus kenal loh oke mantap Hai mana lagi deh eh belum mati kah Oh belum nah tuh langsung makan tuh tiga eh mati loh Oh iya w5 ah ya ampun kena ah ah aku nggak dapet yang lengket lagi dong Ayo gue pengen yang lengket nih aslodong bedak langsung bedak Oke gua dapet sarung tinju ya boom susah amat nih nih harus pakai yang lengket kalau yang kayak gini ah mati dong ya udahlah n aja selesaiin Oke mantap banget nih bro seru bro main Bomber Bomber selesai yang selanjutnya disini ada game VR modul setainer modul video modul tempatnya coba ikutin tutorialnya disini katanya suruh C sama C sama C ya tahan kalau udah gimana masih sama sih Oh masih sama Cuma tadi nggak kalau tadi kan posisi landscape ini kayak yang timode ya kalau timode kan jadi gini kalau yang sekarang itu posisinya gini jadi misalnya kayak ya tembak-tembakan lagi tembak-tembakan itu seri gua nggak bisa kasih contoh karena gue belum tahu gimana tempatan itu apa yang bisa pakai ini ya ini ya yang disini yang atas itu untuk nembak yang satu lagi untuk nembak juga mungkin katanya sih disini ya yang tombol di depan itu nembak buat nembak katanya ini buat arah-arahin ya ya masuk akal sih tapi gua nggak bisa ya ini nggak bisa harus dalam game game Oke jadi gua nggak bisa kasih contoh untuk yang ini ya oke yang selanjutnya yang terakhir ya ada mouse mode ya jadi mouse mode itu harusnya ada pusho untuk masuk ke mouse mode silahkan pencet R dan pencet D ya tahan berpetitik kalau udah lepas dan sini ah bener nih ini udah ada yang aja ya ini gua rikur subuh-subuh mungkin nanti pagi nanti pagi ya bakal gua upload ya itu Hai jam 5 pagi bakal gua upload Nah itu dia udah ada mosnya ya tuh mantap nih tapi responnya lambat enggak banget sih kalau kalian males buat mencet-mencet halal P ini pakai ini aja sini ada keterangan cek sama D untuk polimo ya cek untuk volume up di untuk volume down kemudian A sama B untuk untuk buka aplikasi dan menutup aplikasi murah kembali kalau kecobaan ya ya moza eh kemalah itu ya Pak YouTube Oh itu sih masih ada itunya nah ke sekarang ya kau yang buka itu sih begitu sih begitu sih ikan percaya di sini di moza apa yang buka itu oh tapi bisa sih kalau A itu untuk A untuk konfirmasi untuk membuat aplikasi kemudian yang dp itu untuk luar aplikasi tapi sayangnya disini gua nggak bisa pilih aplikasi yang dipilih pakai kursor itu ya coba lagi di kursor ada di sini ya coba bombaris buat lagi klik tapi kuncinya dia ke situ lagi oke lah dan itu dia fitur-fitur yang ada di eh mos ini buat emos controller ini ya jadi menurut gua ini controller recommended banget ya buat kalian yang pengen pengen ngerasain pakai controller tapi ibadinya batas ini cuma di bawah Rp20.000 pokoknya nggak nggak akan di atas Rp20.000 kalau di atas Rp20.000 jangan beli ini harusnya di bawah Rp20.000 mantap banget cuma harganya ini Rp20.000 18.000an bisa kontrol HP jadi nggak usah bergabung HP ini pokoknya mantap banget bisa buat main game bisa buat nonton film juga jadi lebih gampang lagi kalau VR kan jadi nggak usah pencet-pencet VR lagi oke bro cukup sekian review video tentang apa ya tentang bluetooth bluetooth remote controller VR ini remote VR yang harganya murah banget cukup sekian sama juga di next video bye bye Salam Ani Gato sebelum mulai videonya jangan lupa subscribe dan like他們 loncengnya this and subscribe video 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 baru dari Al Shri 2022 ! ! ! ! Terima kasih.